Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kita di podcast Mitra Post kita akan membawakan tentang monitoring data COVID-19 di Kabupaten Pati tapi sebelumnya jangan lupa subscribe like, komen, and share dan jangan lupa ketik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari buat kita, dari channel kita maksudnya oke kita akan membacakan data yang terkini ini update dari hari Selasa tanggal 28 April jam 7 ya mbak ya dari PDP nya ada pengurangan seperti ini iya ini pengurangan satu ya bu ya dari rumah sakit terumbang di rumah sakit terumbang ini di RSUD ada dokter aerosintrasi terumbang ya, itu ada pengurangan satu pasien, yang awalnya PDP itu ada 13 sekarang menjadi 12 dan semakin berkurang yang terlepas dari wabah ini ya untuk positifnya masih tetap 5 ya kalau PDP ini 12 ODP nya ada penambahan 3 yang baru ya bisa dibaca kan mbak untuk di mana saja mereka dirawat di mana saja satu pasien dari rumah sakit RSUD Semarang ya bu ya di RSUD tembang 2 2 yang dirawat di mana ini ya SWONDO masih 2 ya bu ya berarti ya 1 pasien di Mardi Ravio kudus itu yang terlombong kumpulan itu ya mbak ya iya oke dan 2 di RS di Trap Bangsa Parti wah ini kayaknya lama ya bu ya iya dari kemarin itu ya wow 6 isolasinya sendiri lo mandiri di Kalan Rina di Parti ini yang di Shafin Hotel itu ya yang 6 ini isolasi mandirinya oke lanjut 2 pasien yang dirawat kifas tapi sehat di Parti satunya dirawat di luar di Solo yang satu lagi isolasi mandiri ini isolasi mandiri mungkin di rumah ya jadi kalau di tempat Karang Bina itu di Shafin Hotel Parti yang sekarang menjadi tempat Karang Bina di Parti yang untuk ini ya pemudik-pemudik mungkin ya pemudik pula kan kemarin jadi itu di isolasi dulu biar kita menolakkan untuk luarga yang untuk peta persebarannya ini ada perubahan ini jadi yang zona merah sekarang ada di daerah Trogongu Papi dan Gabus ya ada kemarin aman loh yang apa ya yang Trogongu yang lain kan kemarin tuh coklat ya kayaknya ya tanpa kasus ya kemarin ya jadi kita harus tetap jadi kita harus tetap waspada setiap harinya kita gak tahu apakah kita itu yang terjangkit atau kita sebagai pembawa virus jadi kita harus tetap waspada karena kita juga gak tahu kapan tempat kita terserang dan kapan juga tempat kita bebas dari kasus itu seperti yang dialami di Trogongu ini yang kemarin tanpa kasus sekarang jadi untuk yang zona kuning ada di mana Kak Margo Yoso Gembong dan Gimana yang tanpa kasus sekarang ada di Gunungal Jatenang sama Kucangang ya dan ini ada ODP juga yang di zona hijau ada di mana Kak Buku Sepi Seluak Tayu Rangka Menteri Ceksa Margo Jok Kemarin kan tujuh nih hijau jadi Tiba Tangan Yaman Wino Kambar Rongo Kain dan Sukol yang masih ada ODP-nya jadi kita itu dulu info dari kita monitoring data COVID-19 di Kabupaten Patri jadi pesan kita kalau kita keluar rumah tetap pakai masker dan jangan lupa cuci tangan kalau setelah kepergian kita tetap social distancing physical distancing tetap dijaga jadi kalau kita batuk tetap kita mendulih pakai eh tidak batuk ya Mbak ya jadi pakai bahu bahu atau menutupi akar yang penting tidak mengeluarkan ke lain jadi pesan kita kalau keluar tetap pakai masker sesuai ajaran orang mereka sekian dulu dari kita tetap simak di channel kita untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru di podcast Meet Rappos Bye Bye